Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jadi udah banyak yang DM aku di Instagram Kak, buatin dong video penjelasan Biasiswa ISDB Bekerja sama dengan YTB Nah, walaupun sedikit telat nih uploadnya Karena memang sebelumnya aku kurang enak badan Doain semoga lebih sehat lagi Disini aku bakal ngasih tau cara simple Daftar Biasiswa ISDB Yang bekerja sama dengan YTB ini Dan apa sih perbedaan Biasiswa ISDB dengan Biasiswa YTB Sebelumnya yang udah tutup Oke, jadi kita langsung saja lihat disini Aku udah buka 2 browser Untuk S1 dan S2 Untuk daftarnya dimana sih Jadi tetap di TBBS Untuk kamu yang sudah daftar Biasiswa YTB sebelumnya Itu kamu bisa langsung menuju ke bagian homepage Kemudian Pilih apply Sedangkan buat kamu yang baru menemukan channel ini Dan juga baru tau Ada Biasiswa di Turki Kamu boleh buat akun dulu Di TBBS, kemudian isi Biodatanya dengan bagus Dan gimana sih cara buat biodata yang baik dan benar Kamu bisa nonton videonya Atau rangkaian videonya disini Jadi kamu bisa nonton dulu semuanya Kemudian setelah kamu selesai membuat biodata Kamu bisa ikutin lagi video ini Bersama dengan teman-teman yang udah daftar Biasiswa YTB sebelumnya Yaitu pilih bagian homepage Kemudian klik apply Seperti ini Tapi ada contoh kasus dimana akan muncul tulisan attention Jadi buat teman-teman yang mengalami ini Berarti kamu tidak memenuhi syarat Untuk umur yang ditentukan ISDB Jadi maksimal 21 tahun untuk S1 Dan maksimal 30 tahun untuk S2 Atau beberapa syarat-syarat lain yang tidak memenuhi Sehingga teman-teman tidak bisa apply Biasiswa ini Jadi kita coba saja disini untuk S1 Setelah kamu klik apply Kamu bakal masuk ke bagian general condition Nah di bagian ini aku bakal coba jelasin Perbedaan S1-S2 untuk Biasiswa ISDB ini Dan perbedaan ISDB dengan Biasiswa YTB sebelumnya Jelas disini yang membedakan adalah Untuk S1 dan S2 di ISDB Itu ada perbedaan Jadi disini untuk S2 itu Wajib mengembalikan 50% total dari Biasiswa yang dipakai pada saat studi Setelah lulus Tapi tidak langsung disini ditulis ketika kamu sudah memiliki pekerjaan yang layak Nah gimana sih cara proses pengembaliannya Itu juga bakal diatur semudah mungkin Yang memudahkan teman-teman Karena aku sempat baca di website ISDB Kamu boleh baca disini Proses pengembaliannya nanti bakal diberitahu ketika kamu sudah lulus Itu kemudian S1 tidak perlu mengembalikan Sama dengan Biasiswa YTB sebelumnya Dan untuk teman-teman yang memilih program Biasiswa dengan pengantar bahasa Inggris nantinya Tetap wajib mengikuti TOMER atau kursus bahasa Turki di tahun pertama Baik itu pengantar bahasa Turki dan pengantar bahasa-bahasa lainnya Termasuk bahasa Inggris Selain itu disini juga tetap sama Yang membutuhkan sertifikat TOEFL Atau seperti GR, AG, MEDSAT, dan lain-lain Itu berdasarkan jurusan yang kamu pilih nantinya di bagian pemilihan jurusan Itu saja mungkin yang membedakan Oke yang terakhir juga adalah Untuk jurusan-jurusan yang tersedia S1 Itu yang sesuai dengan 17 poin SDGS Atau Sustainable Development Goals Sedangkan S2 akan disesuaikan dengan jurusan kamu sebelumnya Jadi misalnya jurusan kamu sebelumnya ini Sudah termasuk jurusan dari 17 poin SDGS ini Otomatis kamu bisa mendaftar dan bisa apply di TBBS ini Tapi jika tidak maka tidak akan muncul otomatis dan terfilter sendirinya Jadi kita lanjut saja Kita save di bagian sini Jadi jangan lupa dibaca Kemudian ini untuk S1 dulu Kamu boleh pilih add Nah disini kan akan muncul jurusan-jurusan yang tersedia Ini sesuai dengan 17 poin SDGS Tapi yang membedakan adalah Ada yang tertulis Inggris dan tidak Jika tidak tertulis Inggris Kemungkinan besar itu memiliki pengantar bahasa Turki Kamu klik bagian lingkaran berwarna merah tanda seru ini Kemudian cek persyaratannya apa saja Dan benar ternyata tidak butuh TOEFL Karena memang pengantarnya bahasa Turki Dan juga tidak membutuhkan sertifikat GMAT, ALESAT, dan lain-lain Kemudian untuk yang bertuliskan Inggris Di samping tulisan jurusannya ini Coba kamu cek lagi Kemudian klik ini Nah benar Kamu harus upload sertifikat TOEFL dengan jenis IBT Kemudian sertifikat SAT dengan nilai 1200 Ini berlaku untuk semua jurusan yang bertuliskan Inggris Pasti bakal ada syarat-syarat tertentunya seperti ini Ada yang cuma butuh TOEFL Tidak membutuhkan SAT dan lain-lain Seperti itu Jadi kita contoh saja Kita pilih jurusannya dulu Misalnya ini Aku tidak salah saja ya Kita bisa milih 12 universitas Intinya ini mirip dengan BHSSYTB Kamu boleh lihat di video ini Bagaimana mengurutkan jurusan yang baik dan benar Kemudian kita disini coba pilih 3 saja ya Kita pilih 3 Kemudian klik ini Ini artinya kamu siap ditempatkan di program lain Yang tidak kamu pilih Ketika ada situasi tertentu yang mungkin pihak ISDB ingin meluluskan kamu Tapi bukan pada pilihan yang kamu pilih Itu kamu centang disini Kemudian save Nah kita coba beralih dulu ke bagian S2 Jadi untuk S2 sendiri Jadi untuk S2 sendiri itu bakal muncul jurusan yang sesuai dengan jurusan kamu sebelumnya Jadi misalnya nih Jurusan S1 kamu itu termasuk dari 17 poin ISDGS tadi Maka otomatis kamu bisa memilih jurusan dan akan muncul Misalnya contoh waktu S1 aku kuliah perikanan dan ternyata perikanan itu masuk di 17 poin tersebut Maka yang muncul disini ada sekitar 3, 4, 5 bidang jurusan yang bisa aku pilih Kayak gitu Caranya sama Kamu urutkan seperti S1 tadi Jadi aku balik lagi ke S1 Kemudian setelah itu Setelah di save Kamu bisa lanjut ke bagian letter of intent Oh iya Jadi yang membedakan beasiswa ISDB dengan YTB adalah Tidak adanya surat rekomendasi Disini kamu bisa lihat cuma ada 5 kolom Yang sebelumnya di YTB itu ada 6 kolom Salah satunya surat rekomendasi Kemudian kita lanjut ke bagian letter of intent Ini yang aku bilang Yang sangat-sangat menentukan kendulusan kamu juga Untuk S1 jelas disini cuma ada 2 kolom Kolom letter of intent dan kolom additional item Nah untuk kolom letter of intent Yang membedakan dengan beasiswa YTB umum adalah Ada tambahan pertanyaan seperti Bagaimana kamu bisa mengetahui program beasiswa ISDB yang bekerja sama dengan YTB ini Jadi itu aja yang membedakan Kemudian untuk di S2 sendiri sama juga Cuma ada tambahan pertanyaan ini Dan tentunya tetap ada mini tesis Untuk teman-teman yang ingin mengisi LOI ISDB ini Ada sedikit perbedaan dengan LOI YTB secara umum Kalau kamu pengen stand out atau membuat LOI yang bagus Kamu harus menyesuaikan dengan tujuan beasiswa ini Tujuannya tidak jauh dari 17 poin SDGS atau Sustainable Development Goals Dan gimana sih cara menghubungkan tujuan beasiswa ini dengan letter of intent kamu Kamu bisa lihat contoh yang aku akan buat nanti di video selanjutnya Gimana membuat LOI yang stand out atau yang beda dari yang lain Tapi secara umum ketika kamu pengen brainstorming bagaimana LOI Kamu boleh nonton video yang ini Dan untuk teman-teman yang pengen menuliskan additional item Ataupun juga mini tesis yang baik dan benar Kamu juga bisa nonton yang ini Oke jadi kita lanjut Ke bagian interview location Sama Jadi di bagian interview location Kamu bisa pilih dua kota Aceh atau Jakarta Dan yang terakhir Summary of application Jadi sama Tinggal di submit Kemudian nunggu pengumuman wawancara Jadi simple Apalagi buat kamu yang sudah daftar beasiswa YTB sebelumnya Dan ini video khusus buat kamu yang belum daftar beasiswa YTB sama sekali Aku ulang lagi Kamu buat akun dulu Kemudian isi biodata yang baik dan benar Caranya kamu nonton rangkaian video ini Kemudian setelah itu Kamu kembali ke bagian homepage Pilih beasiswa ini Apply Kemudian nanti isi semua kolom-kolom yang muncul Misalnya application condition Preference Pemilihan jurusan Dan gimana memilih jurusan yang baik dan benar Kamu juga bisa nonton yang ini Kemudian selanjut Kamu menuliskan letter of intent Nah untuk letter of intent ini Tunggu video selanjutnya Aku bakal ngasih tau LOI yang baik dan benar Tapi sebagai latihan Kamu boleh lihat video yang ini Kemudian terakhir sama saja Simple Tinggal di submit Oke Jadi itu dia Video tentang beasiswa ISDB Yang bekerja sama dengan YTB Kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Nyalakan notifikasi Biar kamu tidak ketinggalan Video tentang LOI Yang stand out Yang bakalan aku buat Dekat-dekat waktu ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya